Kecelakaan terjadi di jalur Aruas Jalan Tol Cipali, kilometer 97 kecamatan Campaka, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu Siang. Tugas bergerak cepat mengevakuasi minibus yang terbalik. Saksi mata menuturkan kecelakaan terjadi akibat minibus tiba-tiba oleng yang kemudian menabrak minibus lain hingga terbalik. Petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi mobil yang terbalik tersebut dan menduga pengemudi salah satu minibus mengantuk. Dikabarkan 11 korban terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit Abdul Rojak, Purwakarta, untuk mendapatkan perawatan. Akibat insiden kecelakaan ini, lalu lintas sempat mengalami kemacetan parah. Truk tangki Pertamina bermuatan 16.000 liter BBM menghantam pagar dan tiang listrik hingga terperosok ke kolam ikan sebuah rumah makan di Jalan Nasional Sukabumi-Cianjur, Jawa Barat, Minggu Dinihari. Tak ada korban jiwa, sedangkan muatan BBM jenis solar, dex light dan pertamaks tumpah ke jalan serta kolam ikan. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, petugas memasang garis polisi. Saat ini kasus kecelakaan tunggal tersebut masih ditangani unit lakalantas Polres Sukabumi-Cota. Kemeliputan CNN Indonesia Kita awali redaksi pagi hari ini dari informasi terkait belasan rumah warga di kawasan kampung nelayan Cilincing yang ludes di lalapsi jago merah pada minggu pagi. Sementara itu pompa bensin mini di Banyumas terbakar. Petugas menduga kebakaran terjadi karena korsleting. Belasan rumah warga di kawasan kampung nelayan Cilincing, Jakarta Utara dilalapsi jago merah pada minggu pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet dan membakar 12 bangunan semi-permanen yang dijadikan tempat tinggal ini. Selain itu, api membakar 3 unit perahu nelayan yang bersandar di rumah warga. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga menduga kebakaran terjadi karena korsleting. Api dapat dibadamkan satu jam kemudian dengan mengarahkan 8 unit mobil memadam ke pekaran. Inilah video amatir yang menunjukkan detik-detik pompa bensin mini milik Asro di Desa Sawangan, kejamatan Aji Barang Banyumas, Jawa Tengah terbakar. Peristiwa itu terjadi pada minggu sore saat dilakukan proses pengisian bahan bakar, minyak ke tangki pompa bensin mini tersebut. Petugas menduga kebakaran terjadi karena korsleting. Pas turun, saya tidur di atas. Pas turun ke sini jam setelah 12, saya ngeliat keadaan mobilnya udah begini. Supirnya sama keneknya ada di sini, tapi mereka sempurna. Itu jam. Akibat peristiwa itu, pompa bensin mini ludes terbakar dan api menjelar ke toko swalayan yang berada tepat di sampingnya. Warga berkotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan setelah satu mobil pemadam kebakaran unit 3 wangon tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Tim meliputan CNN Indonesia